Pada saat kita ingin membungkusnya, ini nggak langsung dibuka, tapi kita dari sebelah sana dulu, kita tutup dulu baru nanti kita tarik dikit-dikit pocongnya. Nah kalau pocongnya itu, nggak apa-apa ya kita tutup dulu, tahan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Salimah Pimpinan Cabang Cipayung, Kota Depok, insya Allah akan mengadakan pelatihan daurah janais. Seperti yang dilihat saat ini, Alhamdulillah PC Salimah Cipayung telah menyelenggarakan pelatihan daurah janais sejak tahun 2015, diperakarsai oleh Ibu Ustazah Farida sampai dengan saat ini. Alhamdulillah telah banyak majelis ta'lim komunitas yang telah mendapatkan manfaat dari pelatihan daurah janais ini, termasuk salah satunya adalah PC Salimah Cipayung telah menyelenggarakan pelatihan daurah janais di MPR-DPR. Harapannya ke depan apabila ada anggota keluarga kita, tetangga atau masyarakat yang meninggal dunia, kita sebagai anggota keluarga bisa mengurus pada saat ada anggota keluarga atau tetangga yang meninggal dunia. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pahala dan amal jariah untuk kita semua. Amin ya Allah, ya Rabbul Alamin. Bagi masyarakat, komunitas, majelis ta'lim, sekolah, dan lain sebagainya, yang ingin bergabung dan ingin mengikuti pelatihan daurah janais ini, PC Salimah Cipayung bisa membantu dan bersinergi untuk mengadakan pelatihan daurah janais ini, untuk lebih lanjut bisa menghubungi nomor kontak kami di bawah ini. Demikian yang kami sampaikan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim pengurusan janazah dari Salimah Cipayung Depok. Pada kesempatan ini akan memberikan tutorial bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah dalam menghadapi saudara kita yang sedang menuju Sakaratul Maut. Karena ada hak-hak mayit yang harus kita penuhi bagi kita yang masih hidup. Minimalnya adalah empat. Yang pertama adalah kita memandikannya. Kemudian mengkavani, menyolati, dan menguburkannya. Nah, untuk kali ini kami akan tutorial bahkan sebelum memandikannya, yaitu pendampingan terhadap mayit atau calon mayit. Biasanya di masyarakat banyak terjadi kebingungan ketika menghadapi seseorang yang menjelang Sakaratul Maut. Biasanya banyak yang panik ketika menghadapinya. Kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana seharusnya yang kita lakukan ketika kita mendampingi mayit. Biasanya orang yang sudah sakit parah dan dia menuju kepada kondisi di mana mau Sakaratul Maut, ada tanda-tanda fisik yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kita akan lihat posisi kakinya, kedua kakinya sudah tidak tegap. Sudah tidak tegap begini, tapi jatuh. Ya, itu yang pertama yang kita lihat dari tanda-tanda fisik. Ketika kita menyaksikan saudara kita yang sakit sudah parah dan kondisi kakinya sudah tidak tegap, tapi ngemplek begini, maka itu sudah salah satu tanda fisik bahwa orang yang sakit tersebut menuju saat-saat Sakaratul Maut. Yang kedua akan kita lihat pada hidungnya. Ya, pada hidungnya terjadi pembengkakan. Hidungnya seperti terlihat lebih besar. Yang ketiga, pelipisnya terlihat turun. Ya, pelipis wajahnya seperti turun. Kemudian yang keempat adalah kulit wajah mengendur. Terlihat, ya, yang tadinya kulit wajahnya kencang terlihat mengendur. Itulah tanda-tanda fisik di mana seseorang sudah mendekati masa ajal. Ya, berdasarkan pengalaman juga ada kondisi di mana seseorang yang mau meninggal, itu biasanya tangannya menggapai-gapai, seperti mau mengambil sesuatu. Ya, begini biasanya. Ya, kayak mau mengambil sesuatu. Nah, ini ketika posisi seseorang sudah seperti ini, hendaklah, ya, didampingi, tidak dibiarkan sendirian. Kenapa? Karena orang yang sedang menuju Sakaratul Maut, dia sedang memperjuangkan iman Islamnya. Maka hendaklah kita sebagai keluarganya mendampingi perjuangan calon mayid ini untuk selalu mengingat kalimat Tauhid, ya. Jadi, disunahkan pada saat Sakaratul Maut didampingi. Siapa yang paling berhak mendampingi? Tentu keluarganya. Jadi, hendaknya ketika seseorang calon mayid sedang menuju Sakaratul Maut, sebaiknya keluarga mendampingi. Di antara keluarga, pilihlah siapa yang paling soleh, siapa yang mentalnya paling kuat, sehingga mampu mendampingi calon jenajah menuju Husnul Khotimah. Yang selanjutnya adalah, hendaknya orang yang Sakaratul Maut dibaringkan dengan posisi menghadap Qiblat. Berbaring menghadap Qiblat. Ini sudah menghadap Qiblat, kemudian di kearah menghadapkan ke Qiblat. Kalau menghadap seperti ini tidak memungkinkan, maka bisa dihadapkan miring ke kiri. Boleh. Kalau kondisinya memang tidak ideal. Tidak susah untuk merubah-rubah. Nah, seperti ini. Kemudian bisa juga, kalau kondisi rumahnya sempit, atau kondisinya tidak memungkinkan, boleh calon yang mau meninggal ini dibaringkan kakinya menghadap Qiblat dengan posisi kepala diberi bantal supaya lebih tinggi. Ini tiga posisi. Jadi yang ideal, menghadap Qiblat dengan posisi pinggang kanan. Yang kedua, pinggang kiri. Yang ketiga, menghadap Qiblat dengan posisi kaki. Menghadap Qiblat, wajah ditinggikan dengan bantal. Lalu yang harus dilakukan, setelah itu adalah disunahkan mentalkinkan. Yaitu membimbing calon mayit untuk melafazkan kalimat Tauhid. La ilaha illallah. Caranya dengan dibaringkan tadi, nah, ke arah kanan menghadap Qiblat. Nah, kemudian dibisikkan ke telinganya. Dengan suara yang keras namun lembut. Pada saat talqin, suara keras, terdengar mayit, calon mayit, namun dilakukan dengan penuh kelembutan. Usahakan si calon mayit mengikuti, bukan hanya memperdengarkan ya, mengikuti. Makanya talqin sebaiknya dilakukan dalam kondisi si calon mayit ini masih berakal. Dan masih bisa berkata-kata. Bukan pada saat ruh sudah ditenggorokan. Tidak. Nah, ketika berhasil mentalkinkan, si mayit sudah membaca talqin dengan sempurna, tanpa dipotong. Tidak dipotong dengan Allah. Allah saja. Tapi, sebagaimana hadis Rasul? Sempurnakan. Lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Jadi, kita tidak boleh pakai logika. Nanti kalau la ilaha illallah terpotong, nah, tidak. Harus sempurna. Kalaupun terjadi, dia meninggal pada saat menyebut la ilaha, maka Allah akan tetap menilai apa yang diniatkannya. Jadi, tidak perlu dipotong dengan kalimat Allah, Allah saja. Tapi, sempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah. Pada saat mayit sudah berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir, maka jangan ajak calon mayit berbicara. Tutup. Jadikan kalimat talqin ini kalimat terakhir yang dibaca oleh calon mayit. Nah, kalau kemudian si mayit tiba-tiba kehausan dan nyebut nama air, air, maka kita minumkan airnya. Setelah diminumkan sesendok dua sendok air, kita talqinkan kembali. Jadi, benar-benar menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir. Kalau sudah berhasil membaca kalimat tauhid, jangan diajak bicara kembali. diam. Kecuali dia yang memulai kata-kata, kita ulang kembali talqinnya. Ya, seperti itu. Kemudian, hendaknya yang mendampingi tadi orang yang kuat mentalnya, ya, kesolehannya juga, dan catatan adalah orang yang memang dicintai oleh si calon mayit. Jangan yang mendampingi orang yang pernah punya konflik atau bermusuhan dengan calon mayit. Kenapa? Kalau bermusuhan atau pernah konflik, boleh jadi si mayit tidak mau mengikuti kalimat talqin karena tidak suka kepada yang mentalkinkannya. Jadi, pilihlah orang yang paling dicintai oleh calon mayit. Yang selanjutnya adalah, bacakanlah pada calon mayit ini surat yasin. Ya, jadi ada yang mendampingi, mentalkinkan, di sebelah satunya membaca yasin dengan lirih-lirih. Apa fungsinya? Fungsi yasin adalah untuk ya, menjadikan pada saat syakaratul maut Allah ringankan, ya, karena Rasulullah memerintahkan, ya, ikro, ya, bahwa, ikro'u ala mautakum yasin. Ya, ikro'u ala mautakum yasin. Ya, hendaklah dibacakan yasin pada orang yang sendang menuju sakaratul maut. Ya, meskipun beberapa ulama juga membolehkan makna mautakum berarti orang yang sudah meninggal. Jadi, orang yang sudah meninggal dibacakan yasin sebagian ulama membolehkan, ya, jadi tidak ada perselisian kalau memang sudah meninggal dibaca yasin boleh. Karena pemahaman ala mautakum ada yang mengartikan pada saat sendang menuju sakaratul maut mau meninggal, ada yang menafsirkan sebagai posisi sudah meninggal. Jadi, boleh-boleh saja kita membacakan yasin, ya, ya. yang selanjutnya, hendaklah si mait, ya, si mait itu selalu digembirakan dengan perasaan husnuzun kepada Allah, ya. Jadi, ketika mendampingi mait, kita ceritakan, calon mait kita ceritakan tentang kebaikan-kebaikannya. Ya, kalau dia sakit menahun, kita ceritakan bahwa insya Allah dosanya sudah dibersihkan oleh Allah, ya, sudah dibersihkan, insya Allah diampuni dosa-dosanya. Jadi, diberi, digambarkan tentang rahmat Allah, ya. Jadi, ada sebuah hadis yang mengatakan, la yamutunna ahadukum, janganlah diantara kalian meninggal, ya, jangan kita meninggal, wa huwa muhsinuzun nabilahi azzawajalah, kecuali dalam kondisi husnuzun kepada Allah, ini yang penting. Jadi, pada saat mendampingi mahit, calon mahit, kita harus bisa, ya, melakukan sifat roja, ya, optimis, harapan, bahwa Allah akan mengapunkan dosa-dosanya, Allah akan merahmati, ya, itu yang harus ada dalam proses kita mendampingi orang yang menuju Sakaratul maut. Sampai di sini, tutorial kita tentang bagaimana cara yang terbaik, yang harus kita lakukan pada saat kita mendampingi saudari kita yang menuju Sakaratul maut. Setelah dipastikan kewafatannya si jenazah, mait, maka yang harus dilakukan, pertama yang menyaksikan adalah mengucapkan istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilayhi roji'un. Setelah mengucapkan istirja, maka yang harus kita lakukan pertama adalah memejamkan matanya, ya, ya, itu dengan cara ditutup, ya, dengan jempol kita sambil mengucapkan doa bismillahi wa alamillati rasulillah bismillahi wa alamillati rasulillah mengapa kita diperintahkan untuk menutup mata, karena seseorang yang ajal, proses dicabutnya nyawa itu berasal dari ujung kaki, terus naik ke atas, ke atas, ke atas, terus, maka mata ini mengikuti ruh, makanya kalau belum diperjamkan semuanya itu matanya melihat ke atas, nah, maka yang harus kita lakukan adalah memejamkan, tentunya dengan niat agar wajah si calon mayit ini tidak menyeramkan, ya, ditutup, kemudian selain matanya yang biasanya mengarah ke atas, diikuti juga ketika ruh itu keluar, rahangnya membuka, nah, rahangnya muka, maka yang kita harus lakukan tadi, setelah matanya ditutup, kemudian rahangnya kita rapatkan, nah, dengan cara apa? dengan cara diikat, ya, nah, seperti ini, nah, 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 itu proses yang pertama yang harus kita lakukan pada mayit, ya, kemudian sambil mengurus, kita banyak menyebut-nyebut kebaikan si mayit, karena pada saat itu malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan, jadi ketika mengurus itu sambil subhanallah, dia semasa hidupnya orang yang sangat baik, ya, orangnya dermawan, ramah, gitu, kita ucapkan semua kebaikan-kebaikannya agar malaikat mengaminkan pada saat itu, yang selanjutnya adalah, ya, melemaskan persendian, ya, jadi persendian-persendiannya itu kita gerak-gerakan, nah, ini tujuannya adalah agar tidak kaku, nanti kita pada saat memandikan, pada saat kita mengkavani, ini tidak kaku, ya, jadi kita persendiannya kita gerak-gerakan, nah, kalau posisinya sudah kaku, kita menemukan mayit yang sudah kaku, kalau masih bisa kita dengan cara dikompres dulu, supaya melemaskan, bisa kita lakukan, tapi kalau memang sudah kaku dan sulit, maka tidak perlu kita paksa, misalnya kondisinya tidak perlu kita sedakepkan, boleh seperti ini saja, kalau memang sudah kaku tidak bisa, tapi kalau masih lemas, sebaiknya disedakepkan, jadi selanjutnya tangannya ini kita, posisi tangan seperti kita sedakep pada saat sholat, posisinya yang kiri di bawah, kanan di atas, dan kemudian diikat, ya, selanjutnya adalah meletakkan barang yang berat, ya, ini bisa kita pakai buku yang tebal, kemudian kita lipat dengan kain, dan kita letakkan di perut, tujuannya apa? tujuannya adalah ketika mayat, ya, meninggal, ruhnya sudah dicabut, maka seluruh lubang-lubang pada tubuhnya, baik mata, hidung, mulut, dubur, kubur, itu semuanya sudah terbuka, sudah tidak lagi ada efek menutup, ya, jadi semuanya terbuka, nah, ketika terbuka seperti itu, maka diharapkan dengan memberikan beban di perutnya, maka mayat tidak membengkak perutnya, karena kalau sudah membengkak, nanti proses kita mengkavani akan sulit, gitu ya, misalnya kainnya jadi tidak cukup karena proses membengkak, maka ini penting ditetakkan di sini barang yang berat, ya, untuk menekan supaya tidak kembung, nah, kemudian juga supaya apakah lubang-lubang itu kemasukan binatang-binatang kecil, nah, itu, ini kita lakukan. Selanjutnya, bagian kakinya juga kita rapatkan, nah, kita ikat ya, ibu jari dengan ibu jari, nah, kita ikat ya, bagian kakinya, setelah pengikatan selesai, maka posisi mayat ini harus diletakkan di dipan atau keranjang, ya, jangan letakkan mayat langsung di lantai atau tikar tipis, kenapa? karena ketika dia menyentuh lantai langsung itu akan mempercepat proses pembusukan jenajah, makanya sebaiknya jenajah sudah diurus semuanya, itu tidak lebih dari 6 jam, nah, itulah pentingnya kenapa kita memiliki kemampuan mengurus jenajah, karena jangan membiarkan jenajah berlama-lama dalam kondisi belum dimandikan dan belum di kafani, ibu-ibu yang dirahmati Allah, proses selanjutnya adalah proses menyiapkan kain kafan, bagi jenajah wanita dibutuhkan 5 kain, sedangkan laki-laki hanya 3 lembar, nah, sebelum memasuki proses menggunting kafan, kita butuh mengukur dulu ukuran jenajah, nah, pada hari ini kita ada seorang sukarelawan ibu tin yang bersedia untuk menjadi model dalam proses pengkafanan, jadi yang pertama kita lakukan adalah mengukur jenajah, panjang jenajah dengan melebihkan 2 jengkal di atas kepala dan 2 jengkal di kaki, ya, kemudian digunting nah, ini adalah ukuran kafan kita akan membuatnya sebanyak 3 lembar ini kemudian kita sisikan kita lakukan proses mengukur terlebih dahulu selanjutnya setelah kain kafan kita akan mengukur ukuran baju ya baju jenajah kita lihat dari bahu kemudian sampai ke lutut nah, udah ini cukup segini ya jadi bajunya itu seperti baju tunik ya bu di bawah lutut nah ini nanti kita buat 2 kali 2 lembar karena atas dan bawah jadi ukuran segini nanti di 2 kali lipatkan depan dan belakang ini kita sisikan nah selanjutnya setelah bajunya kita persiapkan adalah sarung atau rok ya kita kalau perempuan rok dari pinggang sampai ke mata kaki ya kita gunting ya ini untuk rok atau sarung ya yang selanjutnya adalah sisa bahan nanti kita buat segitiga yaitu jilbab dan sisanya lagi kita akan membuat celana CD ya celana dalam dengan cara yang sederhana saja seperti membuat duk ya membuat pembalut wanita pada saat head gitu ya itu cukup melakukan itu jadi nanti kita akan melanjutkan proses menggunting kain kafan ibu-ibu yang dirahmati Allah selanjutnya kita akan melakukan proses menggunting kain kafan nah jenajah wanita itu ada 5 lembar ya tadi kita sudah melakukan proses pengukuran sesuai dengan tinggi badan dari jenajah maka saat ini kita akan melakukan proses untuk pembuatan kain kafannya langkah awal adalah kita melakukan membuat tali ya jadi biasanya sudah per paket ini kurang lebih panjang dari kain kafan ini adalah 12 meter rata-rata ada yang memiliki lebar 150 itu lebih bagus lagi karena lebih leluasa kita untuk menggunakannya pada jenajah yang bertubuh besar namun di pasaran juga ada yang ukuran kecil lebar 90 jadi sebaiknya kita mencari yang ukuran 150 ya kita langsung praktekan cara membuat tali ya tali pocong dan tali yang akan membungkus di atas tikal tali yang dibutuhkan sebanyak 8 8 tali nanti dari 8 tali ini kita buat yang ukuran panjang kurang lebih 1 meter setengah sebanyak 5 kemudian yang ukuran pendek itu nanti kita gunakan di pocong kepala dan kaki serta bagian betis itu cukup tali pendek saja jadi 5 tali panjang ya antara 1,5 meter atau bahkan 2 meter tergantung besarnya jenajah nah ini kita buatkan dulu talinya untuk ukuran yang panjang ya sebanyak 5 ya nanti yang ukuran kecilnya sebanyak 3 sisanya kita buat bagi 3 yang kecil kecil lanjut kita akan melakukan pemotongan untuk kafan kafan ini tadi panjang sudah kita sesuaikan dengan panjang jenazah model jenazah dengan dilebihkan 2 jengkal di atas kepala dan 2 jengkal di bawah kaki nah ini kita buat sebanyak 3 lembar sudah nih ukurannya ya sudah nih ukurannya ya ya nah 3 kafan ini kemudian kita lipat dan kita sisikan ya sebelum kita hamparkan kita sisikan dulu setelah jadi 3 kafan kita akan lanjut untuk pembuatan baju ya pembuatan baju tadi ukurannya sudah kita buat ya dibuat 2 kali lipat ya nah untuk baju langsung kita bikin pola untuk kepalanya jadi tadi tadi tali kurang kita akan buat tali ya tadi tali baru satu yang pendek ya kita buat satu lagi apa dua lagi ini baju ini baju langsung potong aja eh bukan yang ini tadi ini yang sarung sama jilbab kelebaran baju ini bu baju bisa dipotong lebar bisa dipakai keruntung amir seterusnya baju masih gila iya karena kurang masuk kepanjangnya iya baju masuk kurang banyak ini bajunya aja dulu bajunya aja dulu langsung dipotong ini apa ini baju kita akan buat bajunya ya karena ini bahannya cukup lebar 1,5 boleh misalnya baju kita potong ya nanti kita sisakan ya boleh seperti itu jadi nanti kita lihat kondisi kainnya kalau kainnya pendek ini kebetulan kain lebar tapi panjangnya hanya ada 10 meter idealnya adalah 12 meter nah maka kita siasati untuk buat CD kita ambil dari bagian samping baju karena bajunya sangat lebar ini ya bahannya ini baju jadi untuk leher tidak perlu terlalu coak ya coba didirikan untuk bagian tengah jadi sedepak aja cukup segini ya jadi ini kan baju ya seperti ini atas dan bawah ya dua lembar seperti ini atas dan bawah nah untuk membuat lehernya kita lipat dulu kita lipat terlebih dahulu kemudian kita buat lehernya ya untuk lehernya tidak perlu terlalu lebar nah cukup sedepak ini atau kurang lebih 10 cm ya kita potong 10 cm ke bawah sini coba didirikan deh ini disini setelah ya ya nah nanti jadinya baju seperti ini bajunya seperti ini nanti ketika dipasangkan di kepala ternyata misalnya sempit kurang maka kita mudah hanya tinggal memotong sini ya disresleting ya ibu jadi tidak perlu panik ketika kita pasangkan di kepala mait ternyata sempit ibu tinggal potong sini aja tengahnya set gitu ya dibuka insyaallah bisa masuk tapi ini cukup lebar kalau yang ini ya nah ini untuk bagian bajunya ya jadi sangat mudah ya untuk pembuatan bajunya hanya cukup memotong bagian kepala ya kita sisikan kembali baju sekarang sarungnya mana ini baju sarung belum ada saya ini sarung nah ini ini untuk sarung udah gak usah ntar dilipetin ke badan nah untuk sarung lebih fleksibel lagi seadanya bahan ya tadi kan bahannya kita bagi atas untuk baju bawahnya untuk sarung nanti kan pemakaiannya dia seperti ini ya jadi dia lebih mudah lagi seperti pakai sarung saja gitu ya ini bagian sarungnya atau roknya ya nah sisa bahan yang ada kita gunakan untuk membuat jilbab nah jilbabnya kecil banget kurang besar kurang 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 terima 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 atau itu jilbab untuk membuat jilbab sebenarnya sangat gampang, misalnya sisa bahan 1 meter langsung kita buat segitiga kalau misalnya bahannya kurang mungkin kita lempit kecil aja seperti itu sedangkan sisa bahan kalau memang ini sisa bahan ini nanti kita buat CD celana dalam celana dalam kita lebih simple adalah dengan cara seperti membuat duk pembalut, jadi cukup hanya menaruh disini sepanjang ini kapas kita pasang, kemudian kita buat duk seperti ini, lebih simple tapi kalau ada yang mau dibuat bentuk bentuk CD celana itu pun boleh tergantung nanti melihat kondisi kainnya kalau kainnya memang leluasa boleh dibuat seperti celana tapi kalau misalnya bahannya minim, maka kita buat seperti duk saja karena karena sebenarnya celana ini hanya sebagai antisipasi antisipasi khawatir mait yang sudah dimandikan ketika diangkat ya bergerak itu ada cairan yang keluar sehingga dengan kita buat pembalut seperti ini kalau pun terjadi cairan keluar itu dia diserap oleh kapas yang ada disini jadi tidak menodai kafan karena kalau menodai kafan akan muncul fitnah itu adalah proses menggunting untuk keperluan kafan jadi untuk wanita dibutuhkan tiga kafan kemudian baju atas tunik kemudian bawahnya saru kemudian jilbab kemudian dilengkapi dengan pembalut atau sidih kita akan lanjut untuk penyusunan nah penyusunan ini akan dimulai dari tiga tali besar di bawah tikar jadi ada tiga tali yang tadi kita buat panjang panjang lima tiganya kita gunakan untuk di bawah tikar ya selanjutnya kita letakkan tikar di atas tiga tali ini ya nah tiga tali ini ya setelah tiga tali panjang di bawah tikar di atasnya kita letakkan lima tali ya yang di bagian kepala yang pendek nah bagian yang panjang di dada ya di dada sini sama di bagian perut ya perut atau paha nah itu bagian nah ini paling panjang karena posisi jenajah itu nanti paling besar adalah di tangan di dada sedakep gitu ya nanti nanti yang pendek kita taruh di bawah di atas kepala dan di kaki ya jadi saya ulang bahwa 8 tali 8 tali yang sudah kita potong-potong tadi ya 3 tali panjang ada di bawah tikar kemudian di atas tikar ada 5 tali 3 ya 2 panjang-panjang ya kemudian yang yang pendek ada 2 ya di kaki dan di kepala jadi yang panjang 3 di tengah ya selanjutnya kita akan menata kain kavan yang sudah kita potong akan kita tata cara menatanya dia membentuk huruf V ya jadi membesar di bagian atas ya karena nanti bagian atas itu lebih besar untuk membungkusnya jadi kita taruh sebelah kanan dulu kanan agak melebar di bagian atas ya lebar ini kainnya ya tumpuk aja kalau lebar nah ini yang sekarang sebelah kiri atau lebar kanan kiri sama ya melebar ke bagian atas tumpuk aja jangan terlalu lebar ini kan kainnya dasarnya sudah lebar ya boleh kita tumpuk itu jadi kalau huruf itu kayak V gini ya jadi agak melebar bagian atas bawahnya agak mengecil nah yang terakhir kavan kita letakkan di tengah di tengah dua tumpukan kanan dan kiri ini ya lurus di tengah nah setelah setelah tiga kavan kita hamparkan selanjutnya adalah jilbab ya susunannya adalah jilbab nah ingat berarti jilbab itu dua di atas ini kan adalah pocong berarti posisi dia di kepala nah kan gak mungkin langsung disini tapi disininya ya dua kecil aja ini karena kecil jadi ini kan pocong nah kita berada disini nah kapala ya nanti kan posisinya di jidat berarti munduran dikit nah sini ya setelah jilbab yang kita susun kemudian adalah baju nah nah lubang lubang leher lubang kepala berada di lihat satu jengkal dari jilbabnya ya bukan di atas sini karena nanti kan harus menutup dahi ya nah jadi dia posisinya dibuka seperti ini ya dibuka nanti kalau misalnya pada saat kepala jenajah dimasukkan sini kurang maka tinggal potong sininya ya kemudian setelah baju kita letakkan sarung diperkirakan kalau kepala di sini kira-kira nah itu kan ada ada kainnya ya di atas sedikit dipinggang ya bisa pakai posisi yang melebarnya ya jangan yang memanjangnya tapi posisi yang melebarnya dibuka aja nah ya yang rapi tarik nah setelah tersusun sarung yang terakhir adalah sidi nah untuk sidi kita masukkan dengan kapas ya jadi kapas yang sudah kita siapkan sebagian dimasukkan dimasukkan terus ditutup tengah-tengahnya hati-hati nah masukkan tengah-tengahnya nanti kita tutup nah nah ini kalau kapasnya memang banyak boleh ya banyak tapi kalau kapasnya sedikit cukup di bagian duburnya ya yang banyak nah ini kemudian kita tutup jadi seperti kita bikin duk ya kalau wanita head atau anak kecil yang suka ngumpul dibuat seperti ini nanti posisinya nah diperkirakan ya biar pas nah nah setelah tersusun tadi ya susunan pertama diingat susunan pertama kain tiga kain kafan kanan kiri tengah dengan posisi di atas melebar ya kemudian setelah kafan yang tiga kita taruh jilbab jilbabnya kita hitung dari kain ini dengan dua dua cengkal ya karena nanti jilbab kan harus menutupi kepala dan posisinya di dahi ya nah setelah jilbab kita taruh baju dengan posisi kepala yang sudah kita persiapkan sesuai dengan dari jilbab satu jengkal baru kita letakkan lubang lubang kepalanya ya nah kemudian yang selanjutnya adalah sarung setelah sarung baru kita sidik atau eduk atau pembalut ya ini fungsinya hanya sebagai pelengkap pelengkap ya kalaupun nanti gak pakai gak apa-apa tapi ini adalah sebagai perlindungan ya lebih-lebih safety kita ya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan insyaallah dengan pakai eduk ini akan lebih aman nah setelah tergelar seperti ini maka kapasnya ini kapas yang biasa sudah ada dipakai kan kita buka kita gelar aja sepanjang badan ini digelar kemudian kalau disitu ada kapur barus ya ini ini kita lebarkan aja sepanjang badan nanti kita sisakan untuk wajah untuk lubang-lubang menutup lubang hidung lubang telinga boleh juga di jari-jari ya kemudian di antara sendi-sendi ya sendi-sendi dipakaikan kapas nah ini nanti kalau kapasnya sudah kita lebarkan sepanjang ini sisakan untuk tadi bagian-bagian yang nanti kita akan pakaikan kapas nah kalau sudah kapas kita boleh disini seramkan kapur barus yang sudah ditumbuk ya kapur barus yang sudah tumbuk atau biasanya ada cendana nah kemudian biasanya dipakai itu sudah ada minyak wangi nah minyak wangi ini akan dioleskan di jenajah pada tujuh anggota sujud nah berarti apa dahi kening ya dua tangan dua lutut kaki jadi kaki nah itu nanti yang kita balurin dengan minyak wangi nah setelah seperti ini tinggal kita menyiapkan jenajah untuk kita taruh di atas kafan tapi ada yang harus kita perhatikan pada saat meletakkan jenajah itu ada harus ada yang membimbing ya menginstruksikan sudah pas belum di kepalanya gitu ya jadi ada yang benar-benar melihat kalau sudah pas baru taruh gitu nah sebelum itu biasanya yang mengangkat jenajah itu laki-laki dan biasanya habis dari kamar mandi kakinya kok kotor basah nah supaya supaya kafan ini tidak terinjak karena suka ada kejadian pas mau meletakkan jenajah nginjek kafan kafannya jadi kotor maka prepare kita adalah kita bisa menggunakan koran kalau masih ketemu koran kita taruh di sepanjang kafan pinggir-pinggirnya atau kalau tidak ada koran bisa beli sampul coklat taruhlah di pinggir sini nanti ketika kaum bapak mau meletakkan jenajah disuruh injek ke kertasnya bukan ke kafannya nah jadi posisi kafan tetap bersih sambil diintruksikan sudah tepat boleh turun gitu ya jenajahnya seperti itu proses selanjutnya adalah pengurusan memandikan jenazah nah sebelum kita memandikan jenazah maka yang harus kita persiapkan adalah alat-alat yang pertama yang harus disiapkan adalah tirai-tirai yang kita buat untuk menutupi ya untuk ruang pemandianya nah tirai itu benar-benar menutupi jenazah bahkan bagian atasnya pun diupayakan tertutup tidak terbuka nah yang masuk ke dalam tirai itu hanyalah orang-orang yang memandikan jadi orang yang tidak memandikan tidak boleh berada di ruang tersebut kenapa? karena pada saat memandikan yang harus kita jaga adalah aurat jenazah kemudian ada hal-hal yang mungkin buruk dari jenazah itu harus dijaga akhirnya tidak boleh diceritakan maka yang hanya yang berkepentingan yang ada di ruang pemandian itu minimal 4 orang tapi idealnya adalah 6 orang 3 di kanan 3 di kiri posisi yang memandikan setelah tirai sudah dipersiapkan maka yang mau digunakan untuk memandikan kita pastikan sudah ada semua yang pertama adalah dibutuhkan cotton bud ini tujuannya cotton bud untuk membersihkan lubang-lubang telinga hidung kemudian selain cotton bud adalah baby oil baby oil baby oil ini nanti kepentingannya adalah untuk luka-luka yang seperti misalnya dari rumah sakit playsteran kita tuangkan baby oil dulu dibersihkan pelan-pelan dengan kapas selanjutnya adalah kapas yang kita butuhkan kapas ini untuk proses membersihkan tadi kalau ada luka kita bersihkan dengan kapas kemudian juga untuk membersihkan selah-selah setelah kapas yang dibutuhkan selanjutnya adalah kamper kamper ini kita tumbuk dulu sampai halus kemudian kita masukkan ke ember atau ke baskom kemudian dicampur dengan air ini fungsinya untuk aroma supaya tidak menimbulkan bau tidak sedap kemudian juga antiseptik kamper itu fungsinya yang selanjutnya adalah sabun 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 potong boleh tapi kalau potong sebaiknya diparut dulu gitu ya supaya mudah kalau sekarang sudah dipermudah lagi dengan sabun cair tapi lebih afdol lagi kita menggunakan sabun seperti ini sabun bidara jadi sabunnya sudah ada komposisi bidaranya ini yang bagus sekali kalau menggunakan bidara karena bidara itu antiseptik alami kalau memang ada ini lebih afdol lagi dengan sabun bidara yang selanjutnya shampoo ya nah shampoo kemudian dibutuhkan juga dua helai kain ya bayi kain nanti dua untuk kain basahan dan dua kain untuk menutup auratnya pada saat diangkat ya jadi kain itu yang dibutuhkan empat kain ya jadi yang dibutuhkan empat kain juga dibutuhkan handuk nah kalau bisa handuk besar jadi nanti pada proses menghandukkan auratnya tertutup dengan sempurna kalau dengan handuk besar selanjutnya dibutuhkan ember gayung nah jadi ketika memandikannya hanya dengan ember maka siapkan tiga ember yang cukup besar akhirnya ditampung di ember tapi kalau memang ada selang maka cukup kita hanya satu ember plus tadi sama kamper sudah cukup dan kita memandikannya dengan cara ya selang tapi nanti proses menyemprotnya gak boleh langsung harus kita tadahin di tangan ya nah gitu seperti itu berarti untuk alat-alat sudah semua ya dipersiapkan yang selanjutnya proses mengangkat jenazah dari dipan menuju kamar mandi ya yang mengangkat kalau jenazah ini perempuan maka yang mengangkat adalah perempuan ya perempuan lebih baik lagi kerabatnya terdekat dan itu dibutuhkan kalau biasanya perempuan gak bisa laki-laki tapi laki-laki harus yang mahrum kalau yang meninggal ini seorang istri maka suaminya boleh ya mengangkat anak-anak lakinya boleh saudaranya sekandung laki-laki boleh atau ponakanya semua yang mahrum mengangkat ya setelah peralatan-peralatan komplit untuk kebutuhan memandikan mayat yang harus diperhatikan juga adalah peralatan yang digunakan untuk tim yang akan memandikan ya kita pun butuh membekali proteksi diri kita karena pada saat kita memandikan mayat kita yang harus pertanya-tanyakan adalah sebab kematiannya penyakit apa ketika kita sudah mengetahui sebab kematiannya adalah penyakit yang menular maka kita sebagai orang yang memandikannya harus memproteksi diri lebih ketat lagi maka gunakanlah masker pada saat kita memandikan mayat kemudian juga apron kemudian sarung tangan kalau penyakitnya memang benar-benar menular membahayakan kita juga bekali dengan menggunakan sepatu itu yang harus diperhatikan bagi orang yang mau memandikan jenazah untuk memproteksi diri kita sendiri setelah ini sudah lengkap kita gunakan maka selanjutnya mayat yang tadi berada di depan kita angkat tadi yang mengangkat adalah kalau perempuan adalah yang mahrum ibu nenek ponakan anak cucu itu boleh ketika mengangkat itu sebaiknya tiga di kanan tiga di kiri kepala badan kaki jadi minimal enam orang tapi kalau jenazahnya besar tinggi besar maka boleh delapan orang yang mengangkat jadi disesuaikan dengan kondisi si mait setelah mait ditaruh di tempat pemandian kalau sekarang pemandian jenazah sudah banyak tersedia di masjid masjid baknya sudah ada kalau seandainya ada di wilayah yang tidak ada bak mandinya maka boleh memandikan mayat kalau zaman dulu dengan menggunakan kedebong pisang atau bahkan dengan cara dipangku jadi yang memandikannya itu selonjoran duduk di lantai dipangku itu juga boleh jadi lihat kondisinya boleh pakai kedebong boleh posisi mayat dipangku setelah sudah diletakkan di bak pemandian langkah pertama adalah kita membuka baju si mayit dengan gunting jadi tidak perlu kita bersusah susah bajunya tangannya dengan lebih baik gunting saja jadi cara mengguntingnya adalah dari bawah digunting coba bisa diperlihatkan seperti ini digunting posisi bajunya gunting setelah gunting dibuka dibuka ditutup kembali nanti juga disiapkan adalah seperti plastik besar untuk sampah untuk keperluan seperti tadi baju masukkan ke kresek khusus baju mahit nanti kapas dan sebagainya masukkan ke kresek jadi tidak berantakan di bawah setelah proses pembukaan baju sudah selesai maka yang pertama kita lakukan pada saat memandikan jenajah tentunya yang pertama tim yang memandikan berniat berniat dalam hati memandikan jenajah fardu kifayah karena Allah itu kita bismillah saya niat memandikan jenajah kalau ada namanya fulanah binti fulan karena fardu kifayah karena Allah atau kalau pakai bahasa Arab ada ya nawaitul gusla dihadihil mayitati fardu kifayah lillahi tangalah ya seperti itu jadi niat setelah sudah berniat memandikan yang kita lakukan pertama adalah mengistinjakan mayit ya bagaimana cara mengistinjakan mayit yaitu dengan cara membuka dulu nih mayit tadi CD-nya kita buka kadang ada mayit itu sudah menahun sakit dan sudah pakai pempes ya kan nah pada sangkat pempes itu kita buka dulu CD-nya atau pempes kemudian sebagian menyiram jadi memandikan mayat itu seperti mandi hadas seperti ya jadi mudahnya mandi mayat itu seperti mandi hadas kita bersihkan dulu kotoran-kotoran ya nah ini dialirkan ini agak diangkat jadi bagian yang sebelah sini menahan jadi agak didudukan supaya tekan ya di bagian perutnya ditekan dikit-dikit kalau mayit kondisinya hamil maka tidak boleh ditekan dilus-lus aja jadi posisinya didudukan sedikit si mayit kemudian bagian perutnya kita tekan-tekan dengan lembut ya agar kotoran keluar sambil selang tetap mengucur kalau dengan selang ya selang tetap mengucur pada saat seperti ini boleh juga kita ambil air kamper atau air bunga tujuannya sebenarnya lebih kepada yang memandikan agar tidak mencium aroma tidak tidak sedap ya jadi boleh pada saat seperti itu kita siram dengan kamper nah setelah proses istinjak kita dudukkan baringkan kembali mayit nah setelah istinjak ini biarkan di bawahnya kan duburnya sudah terbuka jadi dia nanti ngalir pada saat kita mandikan masih mengalir masih mengeluar nah yang selanjutnya adalah kita proses membersihkan kering ya kering itu dengan cara cotton bud ya dikasih bobby oil ya dari telinga dibersihkan telinganya dengan baby oil ya kanan kiri ya ini dibuka dibuka ikatannya kemudian kita bersihkan telinganya dengan cotton bud dan baby oil nah kanan kiri nah setelah pas dibersih hidung ya telinganya dibersihkan dan cotton bud ya dibersihkan kemudian menggunakan kapas membersihkan mata ya ya ada kotoran mata dibersihkan dengan kapas yang diairin dulu kapasnya ya dikasih air kemudian dibersihkan matanya nah kemudian yang bagian tengah bagian kaki itu sambil melihat seandainya mahit itu ada plasteran bekas perbanan dan sebagainya itu dibersihkan disiram dengan baby oil dulu bersihkan ya yang lengket-lengket dengan baby oil dan kapas bersihkan semua ya misalnya ada bekas gib bekas plasteran bekas perban dan sebagainya itu dibersihkan dengan baby oil ya yang bagian tengah jadi membersihkan barang-barang setelah selesai bagian kering ya jadi kita sudah mengistihjakan membersihkan dengan yang bagian-bagian telinga mata hidung dengan kering selanjutnya adalah kita mewudukannya ya jadi kita mewudukannya ya jadi mewudukannya kan ada orang di bagian kepala tengah kaki ya maka mewudukannya dengan selang silahkan diwudukkan pertama sebagaimana wudu mau sholat ya pertama tangan dulu jari-jarinya dibersihkan ya jari-jarinya dibersihkan selah-selahnya setelah tangan selesai kita kukuh kumur-kumur ya kumur-kumur tidak perlu berlebihan cukup kita masukkan sedikit tangan kita ke mulutnya setelah kumur selama tiga kali kemudian membersihkan hidung nah tiga kali juga nah setelah hidung membasuh kepala wajah tiga kali ditampung airnya di tangan dibersihkan diusapkan ke seluruh wajah ya tiga kali setelah wajah membersihkan tangan sampai siku-siku ya di selah-selah tangannya bersihkan sampai siku-siku kanan tiga kali kemudian bagian yang kirinya mengerjakan bagian tangan kiri jadi yang memandikan tidak perlu satu orang bisa ketika tangan kiri maka yang bagian kiri yang membasuh tangannya ya setelah selesai tangan kemudian membasuh kepala dan telinga ya nah langsung ke telinga satu kali saja ya jadi kalau yang lebih rojih adalah ketika kita wuduk satu kali dari kepala langsung ke telinga sudah cukup satu kali kemudian yang bagian kaki membasuh kaki kanan tiga kali sambil disela-sela jari-jarinya kemudian kiri ya nah kita rapikan kembali selanjutnya setelah memudukan kita memandikan nah untuk memandikan kita ikuti dulu sunnah-sunnahnya ya sunnahnya memandikan mayat adalah dengan mendahulukan bagian anggota tubuh sebelah kanan dimulai dari kepala ya jadi guyur dulu bagian kepala nah terus sampai ke kaki sampai ke kaki urut terus sampai ke kaki ya kita lakukan tiga kali biar sunnahnya dapat semua nah tiga kali siram ya lanjut sekarang bagian kirinya nah ini nanti yang nyiram boleh bagian yang kiri ya orang-orang yang mandikan di sebelah kiri sama tiga kali supaya sunnah-sunnahnya kita kerjakan nih sunnahnya dulu nah sudah berarti niat sudah ya menyiram air ke tubuh meratakan air ke tubuh bagian kanan terlebih dahulu sudah selanjutnya kita memandikan mayat seperti biasa langsung bagian kepala membersihkan kepala ramas kasih sampo kemudian bagian tengah bagian kaki sudah bisa langsung membersihkan tubuhnya dengan sabun ya disini ada sabun bidara semua dilakukan dengan penuh kelembutan dengan penuh kasih sayang nah itulah pentingnya kenapa yang memandikan adalah kerabat saudara teman teman yang mencintai si mayat sehingga pada saat proses memandikannya penuh dengan kasih sayang ya ini kerjakan nah kemudian sebelah kanan tadi udah kita dahulu kan nah sekarang kita proses bawahnya dengan cara bagaimana yang berdiri di sebelah kiri mengangkat nah kita mendahulukan bagian yang ke kanan mana yang bagian kanan nah sini ya bagian kanan berarti yang sebelah sini mengangkat set gitu ya nah yang sebelah situ membersihkan bagian belakang mayat dari kepala punggung terus ke bawah sampai semuanya dipastikan sudah bersih ya kalau sudah bersih kita baringkan kembali kalau sudah bersih ya bersih dibaringkan kembali sekarang bagian yang kiri nah gantian ketika bagian kiri yang bagian kanan yang angkat ya jadi diangkat bagian kanan kita yang bagian kiri membersihkan bagian bawahnya ya dengan tetap menjaga auratnya jadi kita mengerjakan semua di balik kain ya tidak dibuka kainnya auratnya kita jaga ya jadi kita bersihkan begini ya kalau emang ada yang ini boleh diintip sedikit gitu ya tapi tidak dibuka auratnya kita lihat aja dikit gitu kalau ada bagian yang mungkin masih kotor kita bersihkan ya terus nah ini sudah selesai ditidurkan kembali ya ini masih proses terus nih ditekan-tekan perutnya ya terus proses tekan-tekan ini selalu karena nanti ada sisa-sisa ya kotoran yang masih keluar nah setelah sudah mandinya sudah selesai kita mandikan kita pastikan bagian bawah dubur ya kita cek ya ya misalnya yaitu ceknya dengan kapas ya kapas kita gulung-gulung kita gulung-gulung kemudian ini kita miringkan ya kita angkat bersihkan bagian duburnya ya kita lihat setelah kita lihat masih ada kotoran enggak kalau masih ada kotoran taruh buang di kresek tempat sampah khusus ulangi lagi seperti itu ya 3 kali 5 kali kalau 5 kali masih kotor sampai 7 kali sampai dipastikan sudah tidak ada kotoran yang keluar nah setelah sudah 7 kali ya kita gulung-gulung papas agak besar ini untuk nyumpel ya untuk menutupi lubangnya nah seperti ini di akhirin nah kita masukkan ya nah kedubur nah setelah dimasukkan dah selesai proses yang terakhir mewudukan kembali ya kita jadi 2 kali wudu ya nah kita wudukan kembali si main ya sebagaimana wudu mau melakukan sholat ya cuci tangan ya kemudian kumur-kumur telinga ya kemudian membasuh wajah setelah membasuh wajah selesai 3 kali semua meniga kalikan basuhan kita membasuh tangan sampai siku 3 kali juga tangan kanan kemudian tangan kiri membasuh tangan kiri sampai siku nah setelah itu yang bagian kepala sampai telinga nah ya sekali aja set langsung kemudian atau kalau memang dengan menggunakan 3 kali kepala boleh 3 kali kepala kemudian telinga juga 3 kali mendahulukan kanan dulu kemudian kirinya boleh juga seperti itu nah kemudian bagian kaki sampai mata kaki selah-selahnya dibersihkan nah itu bisa dikerjakan oleh orang yang memandikan di bagian kaki selesai selesai proses kudu kedua yang selanjutnya adalah ya kita mengeringkan jenazah dengan handuk nah nah ini nanti caranya kainnya nanti jenazah kita pilih yang besar kenapa besar supaya handuk handuknya yang besar supaya nanti soses penutupan orang jenazah sempurna caranya kita membersihkan dulu bagian kepala bersihkan ya nanti ini boleh disini proses sisir boleh disini disisir ada sisir ya setelah sudah kering kita handukkan ya nah disisir kemudian dibagi 3 bagian di kepang ya setelah dibagi 3 di kepang gitu aja ya nah kemudian dimasukkan ke bawah kepala nah setelah itu kita begini tut 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 nah ini ditarik lagi dikit dikit terus dikit nah ininya kainnya ditarik dikit ini maju terus sampai auratnya tidak terbuka ya jadi prosesnya begini supaya aurat tetap terjaga terus sampai ditekan tekan dikeringin cara ya nah terus begitu sampai nah ya ini begini terus tarik itu kain basah hanya diambil dan taruh di tempat kresek yang sudah disiapkan untuk kain-kain basah nah nah masukkan ke kresek ganti dengan kain yang baru kering dua dua lembar ya kenapa dua lembar karena kita ingin memastikan pada saat jenajah di diangkat auratnya tertutup kalau hanya satu itu hanya menutup bagian atas pas diangkat auratnya bagian bawah terlihat jadi kita menggunakan dua kain separoh kain kita bagian atas separohnya bagian bawah dan ini kita masukkan nah seperti ini jadi auratnya terjaga apalagi kalau orangnya yang besar butuh kain dua nah seperti ini nah kalau sudah seperti ini nah sudah siap diangkat nah nanti kalau timnya hanya satu tim jenajahnya itu satu kita dahulukan menyiapkan kafan baru memandikan ya gitu jadi kafan sudah siap sudah digelar barulah kita proses memandikan tapi kalau ada tim kering dan tim basah misalnya yang mengerjakan banyak kamu tim basah bagian mandiin saya tim kering bagian yang kering adalah membuat kafan ya tapi kalau misalnya kondisinya yang mengurus sedikit maka dahulukan membuat kafan dulu tergelar sudah rapi baru proses memandikan seperti itu ya urutannya tapi kalau dua-dua ini jalan bikin kafan yang satu memandikan itu bisa lebih cepat nah posisi jenajah masih pakai kain ya setelah diangkat dari tempat mandi ya dengan posisi tadi auratnya tetap terjaga pada saat kita ingin membungkusnya ini tidak langsung dibuka tapi kita dari sebelah sana dulu kita tutup dulu baru nanti kita tarik dikit-dikit nah ini sidinya dulu ya kita angkat ya nah ini duknya sudah pas ini semua dalam kondisi tertutup ya tidak boleh terbuka kemudian sarungnya ya nah dikit-dikit setelah sarung sudah tertutup rapi ini agak ratai bagian sarung sudah membungkus ya sekarang bajunya tarik masukkan dimasukkan aja biar rapi dimasukkan disesulkan nah sekarang setelah selesai baju kita akan membuatkan jilbabnya ya nah ini jilbabnya kita lihat oh berarti kurang mundur ya berarti satu jengkal benar nah jadi ketika jilbab kita posisi kepala ini benar-benar kita kita sesuaikan ya karena nanti jilbab itu kan sampai ke nah 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 ini kan kita tadi sertakan ada talinya ya di tengah jilbab itu nah ini bisa kita ikut nah sekarang pembukusan kain kafannya nah satu ini dirapikan dulu sampai benar-benar kenceng gitu ya kalau kenceng kan rapi nah masukkan sambil ditarik-tarik nah satu lagi jadi upayakan kalau mencari kain kafan adanya yang lebar 150 panjangnya 12 jadi leluasa ya kalaupun jenajahnya besar kita tidak khawatir tidak muat gitu insyaallah tapi kalau yang pendek kita khawatir masukin langit tarik-tarik seselin nah tarik sampai rapi ya tarik masukkan nah sekarang ini lembar terakhir lembar terakhir ini kayaknya pendekan itu duduk nah masukkan nah tarik biar rapi tempat utssssssssssssssssssdm posisi tali berada di sebelah kiri karena nanti pada saat penguburan ketika tali pocongnya dibuka itu jadi lebih mudah posisinya di atas tidak di samping agak ke atas ya kita ikatnya tidak ikat mati jadi nanti mudah terakhir adalah kepala pada saat kita mau menutup kepala jenazah biasanya kita kumpulkan keluarganya, kerabatnya nah disitulah momen dimana kita bisa memberikan tausiah untuk zikir maut memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk bisa kirim doa kepada ibunya kepada bapaknya, ini momen yang sangat berkesan ya karena pada kematian itu adalah nasihat yang tidak bisa berbicara dua nasihat satu lagi adalah Al-Quran Al-Quran bisa berbicara bisa dibacakan nah biasanya ini momen seperti ini jangan ditinggalkan jadi kalau sebelum penutupan wajah ditutup dengan kapas maka kumpulkan beri nasihat kemudian boleh kalau seandainya keluarganya mau mencium boleh ya tapi yang mahrum kalau suami boleh ya mencium anak-anaknya mencium biar ikhlas mengikhlaskan nah setelah semuanya sudah ikhlas barulah kita proses penutupan wajah ya ini dikasih pewangi ya oh ya hidung-hidungnya nah hidungnya ditutup ya ini juga ya telinganya juga tadi ditutup ya lubang-lubang nah kita tutup nah setelah itu baru menutup wajah ya ketika wajah tutup barulah kita buat pocongnya nah kalau pocongnya itu gak apa-apa ya kita tutup dulu ya tahan nafas ketika bikin pocong nah kita bikin pocong nih misalnya cepat gini ya bikin pocong kita ini nah nanti nah setelah ini diikat ya ini diikat supaya bagus tidak menyeramkan maka ini kita buat nah kita kayak bikin bunga gini ya nah gitu seperti ini ya kaki juga nah karena ini kaki posisinya kecil ya ikatannya jadi gak perlu tapi kalau misalnya ternyata panjang kaki pun ini bisa dibuat seperti ini ini cukup ya seperti ini untuk tutorial pemakaian kafan jenazah ya sebelumnya kami sebagai tim pelatihan pengurusan jenazah dari Salim Acipayung Kota Depok Jawa Barat mengucapkan jazakumullah semoga apa yang telah kami edukasikan bisa bermanfaat buat seluruh muslim-muslimah dimanapun berada se-Indonesia semoga bisa dipraktekkan dalam kehidupan ya bisa digunakan untuk pengurusan jenazah orang-orang tercinta kita mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dalam edukasi tutorial ini kami ucapkan wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati